Halo semuanya kembali lagi bersama saya aku Ceki gaming di video kali ini kita akan membahas cara ambil akun muntun ya Nah ini juga kalian bisa mengembalikan akun mobilejen yang sudah lama hilang ataupun lupa password atau sudah bisa terus sudah tidak bisa diakses lea intinya Nah tidak usah lama-lama langsung saja kita ke tutorial ya Nah di sini hal yang pertama kalian lakukan adalah kalian login di akun smooth bebas akun apa saja nah yang penting akun kecil ya mau akun kecil mau akun manapun pokoknya akun yang beda dengan yang kita ingin laporkan Nah di sini contoh saya menggunakan akun dengan warrior ya Nah setelah sudah di sini kalian klik namanya orang gambar headset ya robot robot gambar headsetnya maka headset di sebelah kanan profil ya Nah di sini kita klik Nah otomatis kita masuk ke layanan pelanggan Nah setelah masuk di sini kalian kliknya nomor tiga yaitu pemulihan akun Nah di sini kita klik saja Nah setelah sudah di sini kita klik yang paling atas ya formulir pemulihan akun Nah di sini kita klik kembali nah otomatis di sini kita akan masuk ke bagian layanan pemberitahuan Nah hal pertama yang paling kalian lakukan adalah kalian masukin ID dan servernya ini wajib ya kalian harus ingat Nah kalau kalian lupa kalian dicari aja di pencarian ya pencarian lalu ketikan edih ID akunnya otomatis ntar kelihatan servernya seperti itu nah ini pokoknya wajib lah ya Nah di sini kalian langsung isi saja Nah setelah kalian sudah isi ID dan servernya selanjutnya ada ini ya pemberitahuan lagi ya Nah di sini kalian pilih yang nomor dua saya tidak dapat mengubah atau menghapus alamat email muntun yang terhubung dan sini kita klik saja ya kita klik klik lalu klik berikutnya Hai Nah di sini ada dua lagi alamat email muntun saya tidak dapat diakses lagi alamat email muntun yang terhubung bukan milik saya nah ini tergantung milik tergantung kalian ya ini alamat email muntunnya itu bukan punya kalian atau tidak bisa diakses lagi nah contoh di sini saya pilih nomor satu seperti ini jadi dapat diakses lah ya Nah klik berikutnya Nah selanjutnya saya disini mohon mengisi dengan keterangan waktu yang sama persis ketika masalah terjadi nah ini misalkan sekarang adalah tanggal 20 ya 12 Juli ya 12 Juli hari Jumat nah disini kalian isi di tanggal sebelumnya seminggu seminggu sebelumnya atau berapa hari kemudian contoh disini misalkan sekarang tanggal 12 nah disini saya mengisi di tanggal 7 hilang ya tanggal 7 7 Juli 2024 contoh seperti ini lalu ceklis lalu klik berikutnya Hai Nah setelah ini di sini ada lagi ya tanggal pembuatan akun jika Anda lupa tanggal spesifikasi pertama kali Anda membuat akun Anda dapat mencari waktu install pertama kali di Google Play ataupun App Store nah disini langsung saja kita masuk ke Google Play game ya Hai Nah selanjutnya kalian disini download dulu ya play game jadi Google Play game di Play Store Nah setelah sudah di download disini kalian masuk saja ke dalam aplikasinya nah disini selanjutnya kalian masukin ke ke dalam email ya email yang sudah hilang seperti itu tapi kalau lupa kalian pakai email yang lain saja ya yang ada mobile Legends nya yang mendekati dengan email utama kalian seperti itu Nah setelah itu kalian klik di kanan paling pojok bawah ya yang tulisan profil Nah disini kita klik Nah otomatis disini kita akan masuk ke bagian profil Nah disini ada namanya pencapaian di sebelah kiri ya di sebelah kiri teman nah ini nomor 7 seperti ini Nah disini kita klik selanjutnya disini kalian ke bawah kembali saja Nah disini otomatis ada kalian pertama kali main mobile Legends Nah disini level 5 berarti kalian baru mainnya level 5 di tanggal 15 November 2021 seperti itu nah sebenarnya tanggal itu tidak terlalu penting ya yang terpenting adalah bulan dan tahun Nah kalau tanggal mendekati misalnya 13 atau 14 seperti itu bebas ya yang penting bulan dan tahunnya paling penting Nah selanjutnya kalian langsung masukin saja ke laporan yang tadi ya November 2021 contohnya seperti itu Hai nah disini kita akan masukin ya contohnya tadi di akun saya itu tanggal 2015 ya 1515 nah ini kita ganti dulu ya kita ganti ke tahun 2021 nah selanjutnya bulannya itu November 11 ya selanjutnya tanggalnya itu 15 seperti ini contohnya seperti inilah ya yang terpenting bulan dan tahun lalu kita cek deh saja selanjutnya klik berikutnya Hai nah selanjutnya disini perangkat yang anda gunakan untuk pendaftaran mendaftar ya akun anda nah disini kalau kalian bingung dengan HP kalian misalnya kalian ganti 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 HP nah disini cara sangat mudah saja ya Nah disini kalian masuk ke bagian profil Hai Nah setelah kalian masuk ke dalam profil akun kalian selanjutnya disini kalian klik namanya pengaturan akun ya Nah setelah itu kalian klik namanya pusat akun diatasnya ganti server Nah setelah itu kalian klik namanya namanya manajemen perangkat di keamanan akun nah disini kita klik otomatis disini banyak HP kalian ya HP kalian jenis-jenisnya nah nah disini kalian terisi saja semua yang ada di sini ini untuk yang bisa diakses ya tapi email mutunya ingin diubah tapi kalau kalian sudah tidak bisa diakses akunnya nah ini jalan satu-satunya kalian harus benar-benar ingat ya HP apa saja yang sudah kalian pakai selama bermain Mobile Legends seperti itu nah disini langsung saja kita isi semua yang ada di sini nah setelah kalian sudah isi yang tadi ya Nah selanjutnya disini disuruh masukin email nah ini sebenarnya emailnya bebas kalian bulat-bulat baru pun bisa ya atau kalian punya cadangan email disini langsung saja kita masukin emailnya ya setelah itu kalian kirim kode nah otomatis ada di kontak masuk emailnya selanjutnya entar kalian masukin kode verifikasinya lalu klik berikutnya Hai nah setelah sudah diisi emailnya selanjutnya disini ada deskripsi masalah kenapa kalian ingin mengembalikan akun kalian contoh disini saya ingin mengubah email muntunnya jadi saya ingin mengubah alamat email muntun saya Hai karena sudah lama tidak bisa diakses dan sudah mati email muntunnya nah contohnya seperti ini ya kalian bisa bikin kata-kata sendiri bebas seperti ini nah disini mohon bantuannya iya kakak muntun nah seperti ini contohnya seperti ini dan kalian bisa bikin kata-kata sendiri ya Nah selanjutnya kalian klik berikutnya Hai Nah selanjutnya disini kalian disuruh namanya gambar yang terkait ya gambar email muntunnya jadi kalian masuk ke bagian profilnya saja nah setelah masuk ke bagian profil selanjutnya kalian klik namanya pengaturan paling pengaturan akunnya paling bawah Nah selanjutnya disini kalian screenshot saja di sebelah sini ya kalian screenshot nah selanjutnya kalian masukin ke foto yang tadi ya foto gambar yang tadi Hai Nah setelah kalian sudah isi semua yang tadi ya yang gambarnya disini langsung ada tulisan namanya pulihkan akun muntun mohon ganti alamat email anda yang terhubung dan kata sandi muntun anda setelah pemulihan selesai semua akun pihak ketiga yang terhubung ke akun muntun anda akan dilepaskan jadi semuanya akan bersih ya kecuali akun muntunnya akan dirubah dan kuci perangkat akan di noaktifkan jika diaktifkan jadi semuanya akan bersih pokoknya ya jadi ada kunci-kunci seperti kunci-kunci keamanan ntar akan hilang semuanya Anda dapat melakukan konfigurasi ulang akun dan kunci perangkat di dalam game jadi kalian bisa meset ulang lah ya Nah selanjutnya kalian langsung isi saja ya emailnya emailnya ingin kalian ubah akun muntunnya selanjutnya disini kalian masukin kode verifikasi lagi ya selanjutnya kalian masukin kata sandi baru untuk akun muntunnya selanjutnya kalian ulangin kata sandinya nah disini disini langsung saja kita isi ya Hai nah disini langsung ada tulisan namanya verifikasi berhasil Anda berhasil mengubah email akun muntun silakan pergi ke halaman akun di dalam game dan tab ganti akun kemudian pilih akun muntun ya Nah disini kita akan cek ya di sini verifikasi sudah berhasil berarti kita sudah berhasil ganti email muntunnya sekarang lebih mudah ternyata ya Nah disini kalian masuk ke bagian profilnya saja ya Nah setelah kalian masuk ke dalam profil selanjutnya kalian cek di bagian pengaturan akun Nah disini kalian lihat di akun muntunnya kalau belum berubah kalian ulang saja ya restart ulang atau relog lah ya Nah otomatis ntar berubah ya jadi sekarang lebih simpel untuk mengubah akun muntun hanya butuh waktu kurang dari satu jam sudah berubah ya kalau kalian datanya itu mengisinya benar kalau asal-asalan mungkin tidak bakal diproses ya Nah tapi kalau kalian misalkan butuh ya butuh dari muntunnya tuh top-up dari game kalian ya atau top-up pertama di dalam game nah disini caranya sangat mudah disini kalian keluarin game mobile Legends nya Nah setelah itu kalian masuk ke dalam Gmail atau email kalian Nah disini kalian ganti ke email yang sudah sering kalian top-upin ya Nah disini kalian klik namanya telusuri dalam email paling atas ya pencarian selanjutnya kalian cari ya kalian biasa top-up lewat mana contoh disini kodasop atau kalian top-up lewat mana pun ya jadi kalian ketikkan saja Nah disini contoh adalah kodasop disini kita klik saja Hai nah otomatis ntar ada banyak bukti top-up kalian ya Nah selanjutnya disini kalian klik saja ya emailnya selanjutnya disini ntar ada email-email dari atau dari ini ya top-up nya jadi sini ada namanya ID nya lagi lalu ada ID transaksi tanggal pemesanan dan semacamnya seperti itu disini kalian bisa isi dan screenshot bukti dari ini ya ntar kalau diminta apapun kalian masukin saja seperti ini misalnya order ID nya berapa atau ID transaksinya berapa atau tanggal pemesannya berapa seperti itu yang penting kalian sudah memiliki bukti yaitu ini tapi kalau tidak ada diminta ini atau tidak pernah bukti top-up otomatis akan seperti saya tadi ya jadi sangat mudah hanya butuh waktu sekitar setengah masa sampai satu jam saja nah cukup sekian video dari ini bye